Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Salih dan Salihah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat ya Oke sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian harian 2 Nah bu guru akan menjelaskan tentang kisih-kisih penilaian harian 2 Nah sebelum membahas tentang kisih-kisih penilaian harian Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya Yuk angkat kedua tangan kita Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahmah Amin ya rabbal alamin Baiklah Salih-salihah Bu guru akan menjelaskan tentang kisih-kisih penilaian harian 2 Yang mana pelajaran yang akan diujikan yaitu Pelajaran Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Jadi kita akan mengulas kembali tentang materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya Nah Solih-soliha harus fokus dan menyimak dengan baik video kisih-kisih penilaian harian ini ya Oke Yang pertama dimulai dari pelajaran Matematika KD 3.6 Materi yang sudah pernah kita bahas yaitu tentang Satuan Waktu, Tahun, Bulan, Minggu, dan Hari Ayo Solih-soliha coba diingat-ingat kembali Apa saja yang sudah kita bahas pada satuan waktu ini ya Ayo coba diingat-ingat Ya betul sekali Pada hubungan antar satuan waktu yang harus Solih-soliha hafalkan yaitu Satu tahun sama dengan dua belas bulan Lalu satu tahun sama dengan tiga ratus enam puluh lima hari atau tiga ratus enam puluh enam hari Nah tiga ratus enam puluh enam hari ini hanya pada tahun kabisat Masih ingat ya Kemudian satu bulan sama dengan tiga puluh hari atau tiga puluh satu hari Lalu satu bulan sama dengan empat minggu Dan satu minggu sama dengan tujuh hari Oke Solih-soliha harus hafal ya poin-poin penting ini Agar nanti lebih mudah saat mengubah satuan waktunya Oke selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang cara mengubah satuan waktu Contoh disini nomor satu Dua tahun sama dengan titik-titik bulan Nah sudah kita ketahui tadi Satu tahun sama dengan dua belas bulan Jadi jika dua tahun adalah dua dikali dua belas bulan Sama dengan dua puluh empat bulan Oke kita lanjut ke contoh selanjutnya Nomor dua Nomor dua enam puluh bulan sama dengan titik-titik tahun Nah ini kebalikan dari yang tadi Kalau yang diketahui satu tahun sama dengan dua belas bulan Ini kebalikannya Bulan sama dengan titik-titik tahun Kalau seperti ini artinya dia dibagi Jadi enam puluh dibagi dua belas bulan Sama dengan lima tahun Baiklah kita ingat contoh selanjutnya lagi ya Lima minggu tiga hari sama dengan titik-titik hari Oke mudah ya Tadi kita ketahui satu minggu sama dengan tujuh hari Artinya jika lima minggu Lima dikali tujuh hari Ditambah tiga hari Sama dengan tiga puluh lima hari Ditambah tiga hari Sama dengan tiga puluh lapan hari Selanjutnya Kita akan mengulas kembali pelajaran PPKN Materi hak dan kewajiban terhadap sumber energi Yang berdasarkan KD 3.2 Yang pertama kita ingat kembali pengertian hak dan kewajiban Ada pun pengertian dari hak adalah Segala sesuatu yang kita terima atau miliki Sedangkan pengertian kewajiban adalah Segala sesuatu yang harus kita lakukan Nah kita sepatutnya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu Sebelum menuntut hak Jadi hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang Nah menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban Merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Yang pertama kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap sumber energi air Ada pun hak terhadap sumber energi air yaitu Hak mendapatkan air bersih Hak mendapatkan ketersediaan air yang cukup Dan hak menggunakan air untuk berbagai keperluan Lalu kewajiban kita terhadap sumber energi air yaitu Menjaga kelestarian sumber daya air Dengan cara tidak membuang sampah di sungai maupun laut Menanam pohon dan membuat resapan air Selanjutnya hak dan kewajiban terhadap sumber energi listrik Ada pun hak terhadap sumber energi listrik yaitu Mendapatkan pasokan listrik dan menggunakan listrik untuk berbagai keperluan Dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik yaitu Membayar tagihan listrik dan menghemat penggunaan listrik Hmm bagaimana sampai disini sudah paham solih-solihah? Oke selanjutnya kita bahas hak dan kewajiban terhadap sumber energi bahan bakar Ada pun hak terhadap sumber energi bahan bakar yaitu Mendapatkan dan menggunakan bahan bakar Dan kewajiban kita terhadap sumber energi bahan bakar yaitu Membayar pembelian bahan bakar dan menggunakan bahan bakar dengan hemat Yang terakhir hak dan kewajiban terhadap sumber energi makanan Ada pun hak terhadap sumber energi makanan yaitu Mendapatkan makanan yang cukup Lalu kewajiban kita terhadap sumber energi makanan yaitu Menghabiskan makanan yang telah kita ambil Jadi tidak boleh mubazir ya Dan menggunakan energi tubuh kita untuk melakukan hal yang bermanfaat Oke sampai sini solih-solihah sudah paham? Kita lanjut ya ke pelajaran bahasa Inggris Materi yang akan kita pelajari tentang foods and drinks dan tentang jobs Oke yang pertama tentang foods and drinks Kita bahas dulu tentang foods yang artinya makanan Yang pertama dilihat di gambar ini gambar apa Oke ini dalam bahasa Inggris adalah fried chicken Yang artinya ayam goreng Nah makanan kesukaan siapa nih ayam goreng Sekarang harus sudah tahu ya bahasa Inggrisnya apa Gambar yang kedua ini adalah mie Dalam bahasa Inggris yaitu noodle Lanjut untuk gambar ketiga Ini ada sayur dalam bahasa Inggris vegetable Oke selanjutnya Oke selanjutnya gambar kue Bahasa Inggrisnya yaitu cake Lanjut gambar selanjutnya ada bakso Dalam bahasa Inggris yaitu meatball Dan makanan yang terakhir yellow rice Yang artinya nasi kuning Selanjutnya untuk kosa kata drinks atau minuman Yang pertama disini ada water Yang artinya air putih Lalu tea yang artinya teh Gambar ketiga disini juice Yang artinya juice Lalu ada ice cream Yang artinya es krim Baiklah soli-soliha Selanjutnya kita akan membahas materi jobs Atau artinya pekerjaan Nah jadi ada beberapa jenis pekerjaan Yuk sama-sama kita bahas Bahasa Inggris pekerjaan dalam bahasa Inggris Ada apa saja ya Nah disini yang pertama ada teacher Yang artinya guru Kemudian pekerjaan yang kedua ada police officer Yang artinya polisi Lalu yang ketiga ada doctor Yang artinya dokter Kemudian ada zookeeper Yang artinya penjaga kebun binatang Lalu pilot yang artinya pilot Kemudian farmer Yang artinya petani Lalu ada fire fighter Yang artinya petugas pemadam kebakaran Kemudian ada shopkeeper Yang artinya penjaga toko Nah soli-soliha hafalkan ya Vocabulary ini Selanjutnya kita bahas Cara menanyakan pekerjaan seseorang Dalam bahasa Inggris Nah perhatikan percakapan berikut ini What does he do? Artinya apa yang dia lakukan? Perhatikan gambar kita jawab He is a teacher Artinya dia adalah seorang guru Contoh satu lagi What does he do? Apa tadi artinya? Apa yang dia lakukan? Lihat gambar He is a pilot Artinya dia adalah seorang pilot Oke next Kita pelajari tentang vocabulary Atau kosa kata tempat kerja Yang pertama ada zoo Yang artinya kebun binatang Lalu school Artinya sekolah Shop Artinya toko Kemudian hospital Artinya rumah sakit Lalu police station Artinya kantor polisi Kemudian rice field Artinya sawah Lalu airport Artinya bandara Dan fire station Artinya kantor pemadam kebakaran Good job salih-saliha Masih semangat ya Kita lanjut nih materi selanjutnya Tentang cara menanyakan Tempat kerja seseorang Kita perhatikan percakapan berikut ini Where does she work? Dimana dia bekerja? Nah perhatikan gambarnya Disini gambarnya adalah dokter Jadi cara menjawabnya She works at the hospital Artinya Dia bekerja di rumah sakit Oke agar lebih paham lagi Kita tambah contoh satu lagi Where does she work? Dimana dia bekerja? Nah lihat gambarnya Ini adalah apa? Zookeeper Iya Dia adalah penjaga kebun binatang Jadi pastinya dia bekerja di kebun binatang Cara menjawabnya yaitu She works at the zoo Artinya dia bekerja di kebun binatang Baiklah untuk pelajaran selanjutnya adalah Pelajaran Bahasa Indonesia Nah materi yang akan kita ulas kembali Tentang sumber energi Macam-macam perubahan energi Dan energi alternatif Yang pertama Kita akan membahas tentang sumber energi Yang termasuk dalam KD 3.2 Ayo kita ingat-ingat lagi pengertian dari energi Nah energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha Energi dihasilkan oleh sumber energi Contohnya sumber energi tubuh kita Berasal dari makanan Nah jika energi di dalam tubuh habis Tubuh kita akan lemas Selain makanan Ada berbagai macam jenis sumber energi di alam Nah contohnya sumber energi yang ada di alam Seperti energi matahari Energi angin Energi air Dan energi bahan bakar fosil Sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil Tidak dapat diperbarui Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga sumber energi di alam Dengan cara menggunakan sumber energi dengan bijak Dan menggunakan sumber energi dengan hemat Sesuai dengan keperluan kita Oke materi bahasa Indonesia yang kedua Yaitu tentang perubahan energi dan energi alternatif Yang termasuk dalam KD 3.2 Oke dimulai dari macam-macam perubahan energi Yang pertama energi kimia dapat berubah menjadi energi gerak Jadi makanan yang kita makan dicerna menjadi sari-sari makanan Kemudian makanan tersebut diolah menjadi energi Nah energi ini yang dapat kita gunakan untuk bergerak dan melakukan aktivitas Yang kedua energi kimia dapat berubah menjadi energi panas Contohnya yaitu kompor gas, kompor minyak, dan korek gas Perubahan energi yang ketiga Yaitu energi listrik dapat berubah menjadi energi panas Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu Ada setrika, kompor gas, rice cooker, dan solder Selanjutnya perubahan energi yang keempat Yaitu energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak Contohnya yaitu ada kipas angin, blender, alat bor, dan motor listrik Selanjutnya energi listrik dapat berubah menjadi energi bunyi Jadi ketika alat-alat ini terhubung dengan listrik Maka alat-alat ini dapat mengeluarkan suara Atau mengeluarkan bunyi Contohnya yaitu ada televisi, bel listrik, radio, tap recorder, dan pengeras suara Yang terakhir energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya Contohnya yaitu pada lampu Ketika lampu terhubung dengan listrik Maka lampu akan mengeluarkan cahaya Selanjutnya kita akan membahas tentang energi alternatif Nah energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis Karena dapat terus diperbarui Energi alternatif ini dapat diperoleh dari Dari angin, air, matahari, panas bumi, tumbuh-tumbuhan, dan juga dari kotoran hewan ternak Baiklah Pembahasan kisi-kisi penilaian harian 2 telah selesai Semoga soli-soli semuanya paham Tentang materi yang sudah kita pelajari Jika ada materi yang kurang paham Boleh ditanyakan ke bu guru Dan semoga saat melaksanakan penilaian harian nanti Anda semua diberikan kemudahan dan kelancaran saat melaksanakan penilaian harian Serta mendapatkan hasil yang maksimal Amin Ya Rabbal Alamin Semangat ya Soli dan soliha belajarnya Ibu selalu ingatkan juga Untuk selalu tertip sholat 5 waktu Rajin mengaji Muroja'ah Dan selalu bantu ayah bunda di rumah ya Ibu akhiri pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh